Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Musni Umar, Sosiolog yang juga Rektor Universitas Ibn Khaldun, Jakarta Dengan ini menyampaikan Selamat Hari Buruh Internasional Semoga seluruh buruh di Indonesia Dimanapun berada, tetap optimis, tetap bekerja keras Untuk membangun keluarga, bangsa, dan negara Hari ini kita merayakan Hari Buruh dengan tetap kita mendengarkan isu-isu aktual yang dikemukakan para buruh Pertama adalah isu tentang TKA, Tenaga Kerja Asing Yang kita tahu beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sudah mengeluarkan peraturan pemerintah Tentang kemudahan masuknya tenaga kerja asing Nah, hal ini dikritisi oleh para buruh Dan tentu kita berharap pemerintah mendengarkan aspirasi buruh itu sendiri Kedua, isu tentang outsourcing Buruh yang dikontra 1 tahun, 2 tahun dengan tidak ada masa depan Setiap tahun, buruh selalu memprotes Selalu berusaha untuk memperjuangkan adanya pencabutan undang-undang tersebut Tetapi pemerintah sekarang ini tidak juga bergeming dan tidak pernah merespon Apa tuntutan buruh Selain itu juga masalah kesejahteraan dan lain sebagainya Tahun ini peringatan Hari Buruh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Tahun ini diselingi dengan adanya tagar ganti Presiden Dan itu juga disuarakan para buruh Pada kesempatan lain atau ada kelompok lain juga Terutama yang dipimpin oleh Rika Diapitaloka Beliau adalah anggota DPR Juga dari PDIP Tentu menyuarakan supaya Jokowi tetap Presiden 2019 Jadi ini adalah fenomena yang kita saksikan pada peringatan Hari Buruh Internasional Tetapi apapun yang disuarakan para buruh Hendaknya kita tetap bersatu Tetap kompak Tetap optimis menghadapi masa depan Pada akhirnya Yang menentukan siapa yang akan jadi Presiden Itu adalah rakyat Rakyatlah yang berdaulat Karena itu mari kita song-song masa depan yang lebih baik Semoga bangsa ini tetap kokoh Tetap bersatu Dan tetap melanjutkan perjuangan Untuk membangun negeri yang kita cintai ini Terima kasih Wubillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih